Intro Makamah Konstitusi menyatakan tidak dapat diterima terhadap perkara PHP Bupati Ogan Komering Ulu Selatan nomor 33 tahun 2021 yang diajukan Yassin Hidayat, Pemantau Pemilu Sumatera Selatan, Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Hal ini diucapkan langsung Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan pada selasa 16 Februari 2021 di ruang sidang MK Hakim Konstitusi Arif Hidayah dalam membacakan pertimbangan mahkamah mengatakan pemohon yang merupakan pemantau pemilu di Sumatera Selatan tidak dapat menunjukkan ADART guna memenuhi syarat kedudukan hukum dalam pengajuan pemohonan perkara akan tetapi hingga 9 Februari 2021 pemohon tetap tidak dapat menunjukkan ADART yang diminta oleh makamah pada sidang pendahuluan berdasarkan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pasangan calon Popo Ali Martopo dan Solehin Abu Asir memperoleh suara terbanyak atau sekitar 210.702 suara menurutnya penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tersebut seharusnya dilakukan di tempat yang terbuka kemudian saksi dari setiap pasangan kota kosong maupun pasangan calon harus ada saksi yang menyaksikan proses penghitungan suara secara terbuka, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan